Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui, mengakui, jadi selama ini kalau ditanya kok tidak ada laporan, Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Lalu selanjutnya, yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak dinyatakan jutin. Ya, 90% surat permohonan itu memakai alasan pansus, jawabannya hanya satu, pansus adalah sah, dan oleh karenanya jawaban kamu, ngaceh, permohonannya ngeceh lagi, ngeceh, ngeceh dan cengeng. Saya tidak dengar pengacara yang kuat logikanya, pengacara-pengacara besar yang cincinya tujuh di sini, di kalung beginian, tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen, tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop, bukan akal tukar akal. Kita tidak saksikan perdebatan di depan hakim. 01 dan 03, dua kali mengakui keabsahan Gibrat. Waktu pendaftaran di KPU mendapatkan nomor, ya malah mereka pestafora berdiri ya, berdiri 01, 02, 03, berdiri. Tidak ada satupun protes tentang keabsahan dari Gibrat. Itu pengakuan pertama. Pengakuan kedua, sebagaimana tadi Bu Foto bilang, dalam debat Cawapres. Berapa kali Gibrat debat dengan Cawapres 01 dan 03, itu atas undangan KPU dan tidak ada protes satupun. Kok sekarang KPU disalahkan? Jadi, ya disalahkan-disalahkan KPU-nya. Kok Gibran tidak memenuhi syarat? Jadi, menurut kami sih rada cengeng. Itu aja deh jawabannya. Di negara manapun di dunia ini, ada prinsip hukum yang paling basic. Yaitu, acknowledgement by conduct. Perbuatan merupakan pengakuan. Dua kali, 01 dan 03 mengakui keabsahan Gibran. Yaitu waktu pemberian nomor malam. Mereka benar-benar curia, kan? Ya, curia. Dan ada Gibran disitu, sama sekali. Tidak dikatakan, tidak. Kalau Hockman disitu, pasti dibialkan, tidak. Kemudian waktu debat, tidak ada sama sekali. Sekarang kok KPU dipersalahkan, tidak memenuhi syarat. Jadi, itu tidak benar-benar. Saya sudah mengetahkan, itu permohonan yang super-super cengeng. Baik, terima kasih. Selamat malam, kawan-kawan media sekalian. Ini, kami bersyukur sekali. Alhamdulillah, tadi Bawaslu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan publik. Pertama, kami bersyukur sekali bahwa Bawaslu mengakui. Mengakui. Jadi, selama ini kalau ditanya, kok tidak ada laporan? Bawaslu mengakui bahwa sudah banyak laporan yang masuk. Puluhan laporan, lebih dari tujuh puluh laporan sudah masuk dari kami. Termasuk tentang pencalonan. Penetapan pencalonan Cawapres 02, Gibrang. Sudah masuk juga laporan dari kami. Jadi, kalau ditanyakan, kenapa belum tidak pernah ada laporan? Bawaslu tadi sudah menjelaskan. Artinya, sudah resmi itu ada laporan. Lalu, selanjutnya yang menyenangkan juga bagi kami adalah diakui juga oleh Bawaslu bahwa banyak laporan kami tidak menindaklanjutin. Jadi, itu juga sebagai bahan yang kuat bagi kami. Bahwa karena Bawaslu tidak menindaklanjutin, maka MK lah yang paling tepat untuk memproses ini. Itu hal yang penting yang tadi di Bawaslu sampaikan. Kita ingin pastikan bahwa pengetahuan kita tentang reasoning, legal reasoning adalah sumber pertama untuk debat di ruang sidang. Tapi, kebiasaan itu tidak ada di kita. Saya tidak dengar pengacara yang kuat logikanya. Pengacara-pengacara yang besar yang cincinya tujuh di sini. Kalau beginian. Tidak menyelesaikan perdebatan dengan argumen. Tapi diselesaikan lewat transaksi under table. Amplop tukar amplop. Bukan akal-tukar akal. Kita tidak saksikan perdebatan di depan hakim. Sehingga hakim juga tidak terpancing untuk belajar. Kalau ada perdebatan, hakim akan ikuti logiknya tu. Gimana terjadi falisis? Gimana terjadi adverkundiam? Saya bagi-bagi susu nih. Saya tidak ngomong apa-apa. Walaupun di masa kampanye. Tidak bisa dikatakan manipolitik. Itu undang-undang juga yang mengatakan demikian. Jadi kasih uang, kasih uang misalnya tidak disebut. Harus pilih saya, itu tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Itu undang-undang yang bilang begitu. Saya gelar dangdutan misalnya. Lalu saya bagi-bagi uang. Tapi saya tidak bilang pilih saya. Tidak. Cuma kasih-kasih uang saja. Gelar ada panggung dan lain sebagainya. Itu tidak masuk. Sebetulnya menurut undang-undang tidak masuk kategori manipolitik. Kalau Anda berpegang kepada aturan itu. Tidak akan ada yang disebut dengan politik uang. Sama seperti orang pakai pamplet sepanduk macam-macam. Mana ada lagi jargonnya sekarang. Pilihlah saya. Itu model kampanye tahun 70-an, 80-an, 90-an. Tahun 2000 kan tidak ada lagi kalimat-kalimat. Pilihlah saya. Itu norak banget gitu loh. Kalau masih ada kalimat-kalimat yang kayak gitu. Dia cukup kuat fotonya dia. Kadang-kadang dengan bunga. Kadang-kadang dengan ini gitu. Tapi semua orang tahu bahwa dia mau suara. Tahun 2024 kesana kagak pakai yang gitu. Tuhan tinggal dijogetin jadi. Gitu loh kira-kira. Saya sering kali sebutkan itu ke kawan-kawan Boaslu. Kalau kalian terpaguk pada hal yang begitu. Tidak ada yang melakukan dengan politik uang ini. Selesai semua. Karena satu unsur saja mereka yang tidak penuhi, tidak terpenuhi. Kalau cara berpikirnya begitu. Ya kan? Tapi kan yang terima uang. Semua orang tahu gitu. Misalnya penelitian Kompas mengatakan itu. Hampir berapa? 60-65 juta. Sehingga saya ya. Mereka yang memilih kosong dua itu. Karena ada unsur bansosnya. Ya. 51 juta pemilih yang memilih kosong dua ini. Faktornya karena ada bansos. Artinya apa? Apakah Pak Jokowi bagi-baginya pakai pilih ya? Kosong dua. Kagak kan? Gak mungkin Pak Jokowi ngomong itu. Tapi semua orang yang terima tahu. Pak Jokowi itu punya kecenderungan milih kosong dua. Sehingga begitu ya mereka juga pilih kosong dua. Semacam ungkapan terima kasih. Kepada Pak Jokowi yang baru bagi-bagi bansos. Seberapa penting juga MK harus melihat hal-hal kualitatif itu? Sangat penting. Karena MK itu. Kan MK itu penjaga akal sehat konstitusi kita. Jadi dia harus beka terhadap rasa keadilan publik. Dia bukan sekedar ikut positifisme. Legal positifisme. Karena itu di dalam filosofi mahkamah konstitusi di seluruh dunia. Ada yang disebut judicial activism. Jadi mahkamah konstitusi harus aktif untuk menghasilkan ulang keadilan. Bahkan dia harus mampu untuk umpankan pada publik. Supaya ada perdebatan akal sehat tentang apa maksud konstitusi itu. Bukan sekedar pembaca black letter of law. Bukan sekedar huruf hitam hukum yang dia baca-baca tuh. Itu keunikan dari setiap mahkamah konstitusi. Hakim konstitusi itu bukan sekedar pembaca undang-undang. Dia mesti bikin konstitusi itu hidup. Dan hal-hal kualitatif itu yang menjadi. Hal-hal kualitatif itu yang menjadi. Hal-hal kualitatif itu yang menjadi. Kalau gak ada yang kualitatif, yang kualitatif gak bisa berubah. Karena orang akan bilang, kan begitu aturannya. Lalu diubahnya dengan cara apa? Diubah dengan menghasilkan proposal baru di ucapkan pada publik. Dengan mengatakan misalnya, oke kami mahkamah konstitusi, ada aturannya. Fungsi teknis kami adalah meneliti hitungan. Tetapi fungsi etnis kami adalah memajukan keadilan. Dan itu memungkinkan dilakukan. Bukan sekedar memungkinkan. Itu adalah kewajiban etnis dari hakim konstitusi. Bunga balik. Kualitatif menjadi dasar baru untuk bisa. Ini kebanyakan bergaul dengan ijitima. Makanya baru malam ini saya mendengarkan istilah mahkamah konstitusi itu adalah penjaga akal sehat. Lo itu luar biasa. Dengar, dengar, dengar. Sejarah konstitusi begitu. Dengar saya jelaskan kepada Anda. Ingat, mahkamah konstitusi menempatkan posisi fakta terhadap dalil-dalil yang diajukan oleh 02. Karena itu kemarin ketua mahkamah konstitusi bilang apa? Kira-kira bahasa kita itu, lo kembali hari Selasa nih. Tapi jangan lupa peskian, peskian, peskian. Artinya? Kita bicara tentang kuantitatif. Oke, kalau katanya jangan lupa itu apa? Kuantitatif, kuantitatif. Iya, tapi kan tidak punya data. Jangan lupa itu. Tidak punya fakta. Karena itu mahkamahnya mengingatkan supaya datang dengan fakta. Jadi tidak hanya bicara dan oral omdo. Omdo hanya suka bicara, tapi tidak ada fakta. Kalau mahkamahnya sekedar teknis, dia biarin orang nggak bawa. Kalau konsepnya hanya opini, kalau hanya pakai opini, fitnah dan adu domba, itu kelasnya roki itu. Yang kita mau bicara, ini adalah mahkamah konstitusi. Itu adalah sebuah lembaga independen yang diatur regulasi dengan undang-undang. Untuk mendatangkan apa? Fakta. Untuk apa? Menjelaskan kepada mahkamah tentang posisi apa yang mereka perdebatkan. Itu hitung-hitungan kuantitatif. Salah. Tiba-tiba. Salah. Itu salah. Pernyataan yang membuat publik jadi bego. Saya terangkan salah. Saya terangkan salahnya. Itu yang disebut sebagai fungsi aktif dari mahkamah. Itu yang saya sebut judicial activism. Karena itu baca di dalam encyklopedi. Apa yang namanya? Judicial activism. Ketua itu mengingatkan supaya kualitas dari peradilan itu mutunya ditingkatkan. Kalau dia sekedar teknis, ngapain dia suruh. Nanti bawa ya. Lebih enak dia bilang jangan bawa supaya gampang diputusin kan. Kalau kosong lupa bawa data kan lebih enak kan. Justru itu sikap etis dari hakim. Itu saudara doktor Ngabaliar. Terima kasih telah menonton. Terima kasih telah menonton.